Tadi ngobrol sendiri masir-masir, kita akan langsung ngobrol berdua dengan Zizi Sahab dan juga Aura Kasih ya. Zizi apa? Zizi apa? Zizi sahab. Sahab, bukan jahab, tadi jahat. Sahab, sahab ya. Mbak Ura, gimana Mbak Ura? Ini pita deh ya. Ekodok. Oke kita ngomongin. Aura Kasih ya. Aku lagi mikir mirip siapnya. Iya juga ya. Oke. Sekian sama Zizi. Zizi kan pasti namanya... Zizi? Iya. Ini kan temen-temen Zizi yang tidak terlihat itu. Pasti kan punya bentuk. Pasti punya tampilan seperti apa. Yang terserem seperti apa yang Zizi pernah lihat? Kalau yang terserem yang paling ancur sih... Banyak ya maksudnya yang kepala. Kalau lewat jalan tol gitu ngeri banget ya Zizi. Oh iya. Oh iya. Dan selalu kelihatan? Kamar mandi. Oh iya. Parkiran. Paling serem sih yang pernah. Sampai lo sendiri bahkan... Kalau yang paling aku takut sebenarnya sih yang menyerupai ya. Itu nyeremin. Karena kita gak bisa bedain. Jadi pernah menyerupai papaku. Itu paling serem. Waduh. Justru bukan yang serem-serem. Malah yang menyerupai. Menurut aku justru yang menyerupai itu paling serem. Jadi lo gak bisa membedakan ini real atau enggak. Pernah ada yang menyerupai bokap? Iya. Jadi... Persis banget. Cuma cara ngomongnya dia sama tatapannya flat aja. Itu yang... Dan kamu udah tau bahwa itu bukan bokap? Akhirnya. Setelah aku tanya. Aba dimana? Di atas. Jadi tadi aku ngobrol sama siapa. Itu ha merinding lagi. Gimana? Yang terserem yang pernah ini. Penampakannya seperti apa? Kalau dulu waktu kecil saya paling takut. Itu sama sosok besar. Yang mungkin sekarang dideskripsikan dengan istilah genderwo. Mister G ya. Mister G. Mister G. Genderwo. Terus kalau saat ini. Sebenarnya gini. Seberani-beraninya kita sebagai manusia. Tetap pasti memiliki rasa takut. Iya. Gitu loh. Seperti saya sampaikan. Kalau misalnya pada saat saya mau explore tempat-tempat angker. Saya harus kosongkan dulu nih pikiran saya. Jadi saya buang nih. Takut. Sosok-sosok yang seperti di film. Di TV dan lain sebagainya. Harus saya buang dulu. Karena pada saat. Saya sudah datang takutnya. Mereka akan menyerupai seperti itu. Itulah Jean. Nah selama ini yang paling serem Genderwo. Dulu iya. Terus sama Pocong saya pernah lari pada saat syuting itu. Pocong? Dikejar Pocong? Enggak dikejar Pocong. Jadi pada saat saya megang program yang dulu itu. Itu di kamar mandi. Camper saya bilang. Ki Pocong Ki. Saya nyanyi. Oh Pocong masih santai saya. Ya kan. Ki Pocong. Dua kali. Saya lihat lagi. Masih makin deket begini dia. Kayak mau menjatuhkan. Ki Pocong. Dia sudah gak ada gelap. Jadi ekspektasi saya tuh Pocong buka baju dia begini saya. Ya kan. Jadi saya lari. Padahal gak mungkin ya kan. Nah itulah. Akhirnya hal-hal seperti itu yang bisa membuat kita jadi takut. Iya iya iya. Oke oke. Ini juga ada cerita-cerita misteri yang seperti tadi kita bilang. Cernis cerita misteri oleh dua horor. Dua horor. Dua horor. Gak takut Kak. Si. Aman lah ya. Gak takut kok. Ini kita memang lagi. Ya udah. Malam hari ini. Kita bukan. Malam hari ini kita akan memberikan informasi tentang cerita-cerita misteri dari Tonight Lovers. Cerita misteri pertama datangnya dari Ethning Praga. Spesial di Kamisteri. Cerita seremnya pas interview kerja setelah dari toilet aku kira ada bola hitam yang menggelinding. Eh ternyata ada kepala makhluk yang menyeringai dan badannya yang ada di ujung lorong. Dan sampai sekarang masih ada. Serem amat itu. Misteri. Itu kepala begitu Ki. Apa itu Ki? Nah biasanya sosok-sosok seperti itu. Itu sudah terkonsep dari obrolan orang-orang dulu. Atau orang-orang sekitar. Misalkan contohnya. Kenapa ada sosok seperti kuntilanak, genderwo, pocong dan lain sebagainya. Karena kesalahan orang tua kita dulu. Contoh. Kalau misalnya mau maghrib. Nak jangan keluar. Nanti ada. Kalau wewe ada kuntilanak dan lain sebagainya. Sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk. Nah mungkin pada saat ada sosok seperti kepala itu. Ada yang melihat sekelebatan. Nah orang yang melihat sekelebatan itu menceritakan ke satu orang tersebut. Tadi saya melihat sekelebatan. Padahal baru bilang itu sekelebatan. Nah yang disampaikan ngobrol lagi. Tadi si Anu melihat sosok kepala. Sudah membentuk opini. Terbentuklah opini tersebut. Akhirnya menguatkan energi jin. Apa yang kita takutkan. Betul. Itu yang terjadi. Oke lanjut. Cerita misteri yang kedua. datangnya dari. Ed ilhamzah 888. Ya Allah 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 Allah. Hei. Gak usah takut. Ini kan Kunti. Itu. Kunti. Hahaha Kalo nurunin jangan gak murah Gitu gak tau Gitu gak tau Gitu gak tau udah ngeliatin Lo gak usah nunjuk-nunjuk kayak gitu Hahaha Oke lanjut ya Kalo udah dikagetin sekali kan gak mungkin kagetin lagi Hahaha Dari at Ilhamzah 888 Pernah satu malam Kebangun dari tidur dan jelas banget di depan Gak kaget Gak kaget Cuman Gak kaget Kita gak kaget Tete Gak Cuman emang Kita pengen apa Ada nada suara yang beda aja Cermis kedua datangnya dari Maharnika Nurfajar 92 Saya setiap mengunjungi tempat-tempat baru Saya selalu merasakan hal-hal yang berbeda Seperti menangis Menangis Tertawa Marah Kenapa sih Itu yang lewat lewat Kenapa sih ada apa Kenapa sih kalian Itu yang zoom gitu Mainan-mainan yang lewat lewat Itu hanya boongan Cetan tuh gak ada Percaya sama Allah Kita punya Allah gak apa yang takut Ya Oke Thank you Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih pak Masih pak Masih pak Masihatnya ya pak Udah dong ya Kapan sih kita baca beneran Kok licin gak dini ya baju Setiap saya masuk ke tempat baru Saya selalu merasakan hal-hal yang berbeda-beda Seperti menangis Setawa marah seperti Gagal lagi cerita aku ya Nah oke seperti saya melihat dan merasakan sesuatu Ternyata setelah bertanya ke orang-orang sekitar Atau mendengar cerita tentang tempat tersebut Itu yang saya rasakan Padahal sebelumnya saya belum pernah ke tempat tersebut Dan setiap malam pas habis bangun tidur Badan saya terasa sangat capek Dan kata teman saya Saya selalu mengigau dengan suara yang berbeda-beda Kadang menangis, tertawa, marah Dengan suara yang berbeda-beda Mungkin ini karena teman Yang di dalam tubuh saya belum keluar semua Soalnya saya sudah pernah dirukia 10 kali Dan harusnya continue sampai beres Tapi saya stop karena kesibukan saya Jadi dia mudah kesurupan Itu Ki Dia kalau bangun tidur selalu capekan Lelah lah badannya Karena memang jam 12 dia main futsal malam Benar Itu kayak gimana Ki? Temannya melihat dia mengigau dengan suara yang berbeda-beda Manusia itu memiliki 9 ruh Kalau ada yang disebut dengan kematian namanya ruh Idoviu Eh cu-cu-cu-cu Lupa lagi nih Ketemunya makhluk beneran itu kayak gimana ya? Ketawa sih ya Lucu gitu Eh cu-cu-cu-cu Gimana Ki? Jadi manusia itu memiliki 9 ruh Nah kalau misalkan orang itu meninggal dunia Ada yang namanya mati suri Mati suri itu ruh Idovi itu tidak ikut Tapi kalau misalkan ruh Idovi itu ikut Itu yang dinamakan dengan Islam meninggal dunia Oke Setiap manusia ini ada yang namanya perjalanan astral Atau astral projection Di dalam setiap dia tidur Antara alam bawah saran dengan ketidaksadaran itu kadang beda-beda tipis nih Seperti ngigo Ketindian Ketindian Atau rep-rep ya kan Nah sebenernya rep-rep itu fenomena Itu yang tadi disampaikan Dia tidak bisa bergerak karena mungkin kelelahan Melakukan aktivitas dan lain sebagainya Makanya dokter itu menyarankan pada saat kita tidur kaki itu lebih tinggi dibandingkan kepala kita Betul Itu bisa menghindari rep-repan Itu bisa menghindari rep-repan Karena sirkulasi darah itu gak jalan Tapi ketika ruh-ruhnya Eh cu-cu-cu-cu Begitu Apa? 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 Oke terima kasih ya Thank you Terima kasih buat Serem banget Serem banget Asya Ya itulah beberapa cerita misteri yang dikirimkan oleh Tonight Lovers Mungkin Tonight Lovers yang punya cerita misteri lainnya Bisa berkesempatan untuk kita bacakan di Kamis Misteri Oke setelah ini kita akan ajak Zizi dan juga Echodok Strip Kipang Terima kasih Terima kasih Terima kasih